warga miskin pemegang kartu Indonesia sehat atas nama Robinson Sibagariang disuruh pulang oleh pihak rumah sakit swasta metamedika Sibolga pada Jumat 17 Februari 2017 padahal menurut pengakuan adik kandung pasien Rosmina Sibagariang abangnya Robinson Sibagariang yang didiagnosa menderita penyakit TB dan telah menjalani perawatan selama 9 hari justru disuruh pulang oleh pihak rumah sakit metamedika padahal Robinson belum sembuh total keluarga Robinson sempat meminta untuk pulang pagi harinya tetapi pihak metamedika beralasan kartu Indonesia sehat yang dimiliki oleh pasien sudah habis masa penggunaannya sehingga jika dilanjutkan status perawatan yang bersangkutan menjadi pasien umum dan harus bayar padahal berdasarkan ketentuan pengguna kartu BPJS atau kartu Indonesia sehat wajib dilayani hingga sembuh dan tidak dipungut biaya sudah sembuh katanya itu alasan pihak rumah sakit metamedika? iya, sudah sembuh kalau mau dipulangkan katanya pasien umum dibuat? iya, kalau mau dipulangkan pasien umum dia bilang, ya dah, itu kan, tidak bisa kami besok pulang kalau ibu besok pulang jam 9 pagi jadi umum, pasien umum, dibayar tapi perawatan tidak ada lagi itulah iya, ceritanya? masih menjak masuk ke medikian, bapak ini resok nama, dia bilang dokter berarti itu dari sana memang tidak sembuh, dari metamedika iya, kondisinya masih lemas sekali duduk pun tidak bisa, rin sudah di sini baru bisa duduk Ramsul Pasar Ibu, Noly TV mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati